PENCARIAN DIRI PENCARIAN DIRI Ini tahap pertama makom paling awal yang ada di semua sufi Adalah mengenali diri Hakikat hidup kita itu apa sih? Sampai ada kesadaran diri begitu sadar Terus masuklah ke gerbang pertama dunia sufi yang namanya taubat Sebelum ada kesadaran diri Taubat ini biasanya masih formalitas Formalitas itu ya istighfar ya menyesal tapi besok diulang lagi Karena tidak ada fondasinya Fondasi taubat yang kuat itu kesadaran Kalau sudah kesadaran itu biasanya lebih kuat Menyesal ya menyesal beneran Sama kayak kamu disuruh belajar Belajar itu kalau lahir dari kesadaran Tidak ada yang nyuruh pun kamu belajar dan continue istiqomah Tapi kalau dipaksa belajar Ya belajar Tapi kalau mungkin sebaiknya tidak usah belajar Kenapa tidak diawali dari kesadaran Dunia sufistik itu biasanya awalnya ini Pencarian terus melahirkan kesadaran baru masuk ke suluk Suluk itu nanti paling awal hampir semua bilang taubat Kalau di gosali taubat itu bisa di awal bisa di tengah di akhir-akhir terus Di bolan baleni Karena memang manusia sering Lupa sering jatuh makomnya Jadi isinya sairnya Hamzah Fansuri itu Penekanan pada pencarian dan kesadaran Bahkan nanti banyak sekali sair yang saya bilang Bagi taholusnya muncul pakai namanya biasanya Hamzah yang fakir Hamzah yang horib Hamzah dan seterusnya Itu penemuan diri Hasil penemuan dan kesadaran diri Terus yang pertama itu Yang kedua Kebebasan mengekspresikan pengalaman Jadi Kayak di Ibnu Arobi dulu Waktu kita ngomong kebebasan Dunia sufi Itu salah satu kajian Islam yang Fokus pada kebebasan Kebebasan itu Bisa dua makna Bebas dari ikatan Dan duniawi Yang kedua Bebas mengekspresikan Pengalaman Pribadi Pengalaman rohani Tidak takut Tidak takut Misalnya dituduh sesat Tidak takut Dianggap kafir Tidak takut Dianggap nyeleweng Itu rata-rata pikiran-pikirannya para sufi Jadi Jadi Kalau kita kan takut Masih Kelihatan Meskipun bilangnya Ah Tidak peduli Tapi Jadi kelihatan Ciri paling gampang Kenapa saya bilang kalian takut Dikafirkan adalah Sebagian kita bilang Cuek Terhadap orang mau bilang kafir apa enggak Kalau pakai bahasanya Freud Cuek itu adalah Mekanisme pelarian diri Mas kok Sampai Semester Tujuh Masih jumlah Ah enggak tak pikir Cuek aja Itu sebenarnya pelarian diri Bukan enggak dipikir Cuma Dicari-cari Enggak untuk-intu Wish ben lah Itu mekanisme pelarian diri Kamu keluar dari problem Takfir ini kan susah Terus akhirnya Cuek aja Dikafirkan orang Cuek aja Itu mekanisme pelarian diri Padahal Kalau dalam Islam Ya jangan Kalau ada orang Mengingatkan kita Jangan dicuekin Ya di Introveksi Dicek Gek-gek aku kafir tenanan Tak belajarlah Tak cek lagi deh Pikiranku Jangan-jangan Memang keliru kan itu Termasuk reaktif Reaktif itu juga Termasuk jenis Pertahanan diri Orang Orang enggak mau disalahkan Dan Islam enggak ngajarin itu Pasti Cuma hari ini Banyak fenomena semacam itu Jadi yang kedua ini Jadi bebas Tidak takut Meskipun Resikonya Kadang fatal Kemarin waktu kita Di sesi Al-Hallat Di sesi Sesi Tijenar Di sesi Beberapa Sufi Itu kan Resikonya fatal Dia harus berhadapan Dengan penguasa Berhadapan dengan Pikiran-pikiran Mainstream Yang ada saat itu Oke Jadi yang kedua Jirinya itu Termasuk nanti Yohan Zafan Suri Dia berhadapan Dengan kekuasaan Saat itu Sehingga Gagasan-gagasannya Dihapus Buku-bukunya Dibakari Semua Cuma ya mungkin Seizin Allah Masih ada Yang selamat Beberapa Khususnya Dari murid-muridnya Samsuddin Sumaterani Dan kawan-kawan Sampai Kesilisilah Kebawah Beberapa Masih ada Teks yang selamat Yang sekarang Bisa kita akses Terus Ya Bebas Mengekspresikan Pengalaman Mistiknya Pengalaman Ya Bukan pengetahuan Dunia Sufi itu Porosnya Tidak Pada pengetahuan Sufistik Pengetahuan Tasawufmu Bisa tinggi Luar biasa Tapi kamu Tidak punya Pengalaman Jadi Profesor Tasawuf Itu tidak Serta-merta Dia sufi Teori Tasawuf Apa Dia ngerti Tapi bukan Sufi Itu mungkin Karena Kalau sufi Itu Adanya Di pengalaman Berarti Harus terjun Secanggih Apapun Teorimu Tentang Hubungan Laki-laki Dan perempuan Hanya Berhenti Teori Kalau kamu Sendiri Tidak punya Pacar Bandingannya Itu Kalau Di Dunia Epistemologi Sufi Ilmu Huduri Itu Levelnya Lebih tinggi Daripada Ilmu Husuli Ilmu Yang Dikejar Ilmu Huduri Itu Ilmunya Hadir Sendiri Kenapa Hadir Dari Pengalaman Sama Kayak Bakul-bakul Di pasar Itu Tidak Pernah Belajar Matematika Tapi Kalau Ngitung Cepat Itu Ilmunya Hadir Kenapa Dialami Tiap Hari Pengalaman Orientalis Itu Ilmunya Tentang Islam Mungkin Jauh Lebih Luas Daripada Kita Tapi Satu Yang Dia Kurang Pengalaman Karena Agama Itu Tidak Sekedar Pengetahuan Tapi Dia Pengalaman Justru Yang penting Ada Di Pengalaman Ini Karena Begitu Salah Paham Cara Menjelaskan Agamanya Jadinya Artifisial Karena Ada Itu Kalau Baca Tulisannya Orientalis Itu Waktu Menjelaskan Tentang Sholat Itu Narasinya Narasi Ya Dia Cuma Lihat Tidak Pernah Sholat Jadi Orang Islam Itu Kalau Sholat Kepalanya Dibentur-benturkan Di Lantai Kemudian Ngertinya Kepalanya Dibentur-benturkan Di Lantai Dia Dia Cuma Lihat Memang Kamu Kan Bentur-benturkan Di Lantai Sampai Badu Hitam Itu Itu Kalau Dilihat Dari Luar Yang Ngerti Sholat Kayak Gimana Yoyang Sholat Makanya Agama Tidak Bisa Dijawab Wis Ngerti Dan Wis Tahu Harus Nampak Ke Level Wis Ngelakoni Mas Kok Tidak Sholat Wis Tahu Tidak Is Pengalaman Makanya Sholat Tahu Apal Tidak Bisa Jadi Levelnya Harus Pengalaman Dialami Oke Yang Keempat Biasanya Karena Susah Dijelaskan Ekspresinya Pake Puisi Kalimat Kalimat Indah Puitik Tamsil Tamsil Simbol Simbol Itulah Mengapa Minggu Saya bilang Bulan lalu Kita bahas Semiotik Biar Kalian Nggak Kaget Nanti Kalau Baca Pikiran Pikiran Mereka Bahwa Yang Tersurat Itu Tidak Bisa Dimaknai Apa Adanya Sifatnya Simbolik Lihatlah Yang Dimaksud Apa Rujukannya Kemana Lampu Merah Itu Kalau Cuma Dibaca Lampu Yang Warnanya Merah Kamu Akan Salah Paham Itu Ada Maksudnya Berhenti Sama Kayak Puisi Makanya Tokoh Tokoh Sufi Itu Banyak Pake Media Puisi Karena Kalau Dijelaskan Apa Adanya Susah Nikmat Asiknya Bersama Allah Itu Susah Dijelaskan Bisanya Pake Simbol Pake Isarat Sama Kalau Kita Jatuh Cinta Bikin Puisi Pake Simbol Biasanya Simbolnya Model Eksploitasi Alam Jadi Angin Sepoy Itu Eksploitasi Alam Terus Belahlah Dadaku Cintaku Setinggi Gunung Alam Kabet Eksploitasi Alam Habis Habisan Kalau Sudah Jatuh Cinta Nah Para Sufi Juga Begitu Susah Menggambarkan Pake Simbol Simbol Nanti Sair Sairnya Amsal Fansuri Judulnya Macem Macem Ada Sair Ikan Tongkol Ada Sair Perahu Ada Sair Banyak Macem Macem Istilahnya Lucu Lucu Ada Sair Burung Pinggai Dan Seterusnya Sifatnya Simbolik Seperti Terima kasih.